Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Minawati Asal saya dari Bantambu Binang Kelas 10-42 Sekolah SMA Nukri 1-7 Model Atombor Melisbor ahli fisika dari Dernap adalah Ilmuwan pertama yang menggambarkan teori struktur atom pada 1913 Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif Dan dikelilingi oleh elektron yang berbuatan negatif dalam suatu lintasan Elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintas yang lain Dengan menyerap atau memancarkan energi Sehingga energi elektron atau itu tidak akan berkurang Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi Elektron akan menyerap energi Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah Elektron akan memancarkan energi Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu-tertentu Yang disebut kulit-kulit elektron Namun model Atombor memiliki radius dan orbit Ini tidak sesuai dengan prinsip Ketidakpastian Heisenberg yang mengatakan Radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit Selain itu, model Atombor juga tidak menjelaskan efek Zeeman Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi Karena adanya median magnet Model Atom Mekanika Kuantum Model Atom Mekanika Kuantum didasarkan pada elektron bersifat gelombang Dan partikel oleh Levis L. Brogill 1913 Persamaan gelombang dalam atom oleh Levis Korodinger 1926 Asas ketidakpastian oleh Werner Heisenberg 1927 Menurut teori Atom Mekanika Kuantum Elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu Berdasarkan hal tersebut Maka model Atom Mekanika Kuantum adalah sebagai berikut Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron Elektron-elektron mengelilingi inti atom berada pada orbit-orbit tertentu Yang membentuk kulit atom Dengan memadukan asas Ketidakpastian dari Werner Heisenberg Dan Mekanika Gelombang dari Levis Di D. Brogill Erwin Schrodinger Merumuskan konsep orbital Sebagai suatu ruang tempat peluang elektron dapat ditemukan Kedudukan elektron orbital Torbitannya dinyatakan dengan mekanika kuantum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh